Intro Halo selamat datang kembali teman-teman di Daniksian TV Kembali jalan-jalan di Bandai Langkali Saya mau kasih lihat situasi terkini Kita maju ke Pasar Labuan Nah tempat di sebelah kiri kita sudah melintasi yang namanya Terminal Bis Tarogong ya Disitulah bis-bis berawal dan berakhir untuk wilayah Labuan, Jakarta maupun Labuan, Bandung Oke langsung saja sebentar lagi kita akan menemui pertigaan Di depan itu ada pertigaan Tarogong Yang kalau ke kiri itu menuju ke arah Panimbar, Sobang Kemudian juga Citor, Ciguli sampai ke sumur sana Nah tujuan kita melurus terus ke depan Nanti kita akan melihat kondisi Pasar Labuan terkini di tanggal 23 Desember 2020 Ini kita rekam di pagi hari Mulai dari jam 8 hingga jam 8.30 Oke Ya selamat datang kembali teman-teman Ini kita masuk di Apa nih Visata otak-otak Labuan Jadi kita menuju ke Labuan Supaya mana rute yang telah dilihat tadi Kita mulai dari Terminal Terminal apa namanya? Tarogong Terminal bis disana Jadi kalau zaman dulu Terminal bisnya kan masih di Labuan Kalau sekarang sudah pindah ke Tarogong itu sejak Tahun berapa ya? Ada 3 tahunan kali ya Upang 4 tahun gitu Jadi kalau mau naik bis Dari area Labuan atau area Pandi Kelam Barat Ya kamu harus ke Tarogong Atau kamu tinggal stay aja di tepi jalan Karena bis itu Melintas Setiap saat Hampir 10 menit sekali 15 menit sekali ada Saat ini kita menuju ke Labuan Ini cuacanya cerah banget ya Pagi ini cerah banget Jam 8 Kurangnya 4 menit Anggal berapa nih? Anggal 23 Desember guys Mungkin kalian ingat Kalau beberapa tahun yang lalu Ada peristiwa tsunami disini ya Nah kita In berkunjung kembali ke Labuan Kebetulan pagi ini saya ke Labuan Jadi Kita akan kasih Lihat situasi terkini Di area Labuan Kalau dulu pada saat kejadian Itu Hingga daerah ini Ini rame nih area sini Tapi Nanti kalau udah lewat kesana Itu udah sepi Karena Kebanyakan orang yang ngasih bantuan Dropnya di Ya di area ini ya Seattle atau apa gitu Tapi mereka tidak Berada di area Kawasan dekat pasar Dan saya juga sempat kesana Malam-malam Saat itu hujan Memang air Laut masih pasang Kayak gitu Dan Pasar ikannya juga banjir Waktu itu malam sekali Sepi Listriknya mati Di area pasar Itu ya Di area pasar ikannya Dan saya sempat berkeliling Memang Serem juga gitu Tapi Di kampungnya Kalau tidak salah Di area sebelah kiri Dari pasar ikan Kita kesana Itu rame orang Dan Semuanya Ada di shelter Pengungsian Seperti itu Nah Kalau untuk kondisi Sekarang Di tahun 2020 ini Ya tepatnya Kita di tanggal 23 Desember 2020 Saat ini Semuanya Alhamdulillah Normal Namun memang Beberapa Waktu yang lalu Sempat ada Apa namanya Air naik Begitu Dan Teluk juga Kebanjiran lagi Air rob Air laut yang pasang Itu naik Ke atas Oke untuk saat ini Semua sudah kembali Oke ini kita sudah sampai Di area pasar Labuan Di Labuan ini Sekarang Di depan Sudah bisa kita lihat Di sebelah kiri Ada bank BNI Ya di Labuan Sudah ada bank BNI Kemudian Nanti di sebelah kanan Kita bisa lihat Ada bank BRI Lalu kemudian Di depannya lagi Nanti ada bank BSM Juga ya Bank Sariah Mandiri Halo B Bukopin juga ada Di sebelah kiri Tadi barusan kita Lintasi BRI Sariah juga Ada di dekat BRI Cabang Labuan BRI Cabang Labuan itu Sudah punya antrian digital Teman-teman bisa cek Di BRI Labuan .id Kalau gak salah ya Untuk perbankan Ini Kemudian ada Bank Sariah Mandiri Tadi BSM Ini di sebelah kiri Ya yang sebelah kiri Ini adalah garasi PO Bis asli Yang di sebelah kanan Kayaknya ini Mau jadi RSUD ya Labuan Insyaallah Kata Bupati Akan dibangun lagi Rumah Sanket Umum Lalu Nah di depan Mungkin teman-teman Bisa lihat Ini situasi tergini Oh ini ada BCA ada disini Labuan Lupa saya Bang BCA juga ada Bank Mandiri Juga ada Sebenarnya Di kabupaten Kota Pandeglang Sendiri Enggak ada BCA ya Ada aja yang mobile Pakai mobil gitu Tapi di Labuan ada Karena disini Banyak Pengusaha Banyak Ketelayan Disini guys Banyak uangnya Oke Di sebelah kanan Gedungnya yang cukup besar itu Itu adalah gedung shelter tsunami Sempat digunakan juga Di 2 tahun yang lalu Ketika tsunami terjadi Ya memang bentuk dan bangunannya Memang hanya seperti itu saja Teman-teman Jadi Itu untuk penampungan saja Sebelah kiri bisa Masuk juga ke area Pasar Ika Disini jalannya Lelubang nih Ya di kanan itu Adalah shelter tsunami Tapi kadang-kadang Banyak orang berteduh di bawah Yang dikhawatirkan adalah Dipakai yang enggak-enggak Yang mojok dan lain sebagainya Kita juga melihat Di dalam shelter tsunami Ada Druk pemadam kebakaran Yang sudah stand by Disana Sengaja untuk Di stand bykan Di lokasi ini Oke Disini kita flashback lagi Kalau semasa kecil Masa kecil Labuan itu rame banget Disini biasanya Kalau lagi musim Duren gitu ya Di kiri kanan itu Banyak yang jualan duren Kemudian di sebelah kanan Ini ada RB RB dulu ini adalah Superbazar Kalau saya masa kecil itu Superbazar Superbazar itu rame banget Dikunjungi Dan di sebelah kiri Sebelah sini Yang ada tukang ojek itu Dan Itu adalah Garasi Bis PO Murni PT Dwi Murni Mustika Untuk saat ini Dan disini Di Labuan juga Sudah ada So nice guys Harganya Nice so Nice so ya So nice Emang sosis Disini Ini legendaris banget Karena tokonya Dari jaman dulu Hingga sekarang Beroperasi Inci-inci ya Cici Ada Mungkin Apa Toko barat Disini terkenal ya Toko sinar Toko Apalagi Aladin Haji Iding Terus Jaman dulu Kecil Kita foto-foto Dimana ya Toko bungsu Toko apa Apet sih Nah Jadi ini kondisi Labuan terkini Ya Di tanggal 23 Desember 2020 Cuaca cerah Sekali Saya tidak akan Masuk ke Pasar ikannya Teman-teman bisa Lihat video Tentang Pasar ikan Labuan Dan tempat Lelangan Ikan Di pasar Ikan Labuan Juga sudah ada Di channel ini Nanti saya Sertakan Ini Tokomasnya Ada banyak Juga disini Ada Tokomas Sinar Baru Tokomas London Tokomas Harapan Sinar Banten Kemudian Pulau Indah Juga ada Disini Nah Buat teman-teman Yang punya Cerita Pengalaman Atau tanggapan Mengenai Pasar Labuan Ini Boleh Diisi Dalam Bagian Komentar Biar kita Mengingat Mengingat Nah ini Kondisi Untuk saat ini Parkir Kembali penuh Kita akan Jalannya Sebenarnya Kalau dirapihin Itu Sangat Lega Tapi Kadang-kadang Ada banyak Kendaraan Yang berhenti Di Kiri Kanan Jalan Ada Mobil Angkot Misalnya Ada Ojek Dan lain Sebagainya Jadi Para Pedagang Yang Bukalapak Di pinggir Jalan Sempat Diteritikan Dan Dipindahkan Ke Yang ini Guys Sebelah Kanan Ini Sempat Dirapikan Ya Tapi Ini Pedagang Kadang-kadang Mereka Melihat Kondisi Ini Kondisi Yang Mau Belanja Kali Jadi Kadang-kadang Mereka Kembali Bukalapak Di Tinggir Jalan Seperti Ini Ini Kemarin Direfenikan Juga Ibu Bupati Jadi Banyak Yang Pindah Ke Atas Sana Buat Kamu Mungkin Mencari Langgan Nanya Kalau Nggak Ada Coba Tengok Disini Di Apa Ini Plaza Namanya Ada Aneka Miayam Baso Dan Lain Sebagainya Untuk Nama Jalan Sendiri Ini Nama Jalannya Adalah Jalan General Sudirman Labuan Ya Inilah Suasananya Di pagi Hari Saya Akan Kasih Suara Ini Jadi Banyak Angkot Yang Berhenti Disini Motor Di Kiri Karang-karang Di kanan Dan Mobil Banyak Berhenti Nah Untuk Pasar Ikannya Sendiri Itu Yang Disana Yang Ada Mobil Angkot Lalu Kekiri Itu Kamu Bisa Masuk Ke Pasar Ikan Disana Banyak Menjual Aneka Keperluan Sembako Sayur-sayuran Lalu Kemudian Ada Hasil Laut Ikan Ikan Banyak Termasuk Daging Ayam Sapi Sapi Jarang Terbau Mungkin Disini Dan Ada Tempat Pelelangan Ikan Oke Teman Teman Saya Memutuskan Untuk Keluar Dan Mengampil Gambarnya Dari Lapangan Langsung Tapi Kondisi Terkini Di Pasar Labuan Ini Saya Naik Ke Tangga Di Plaza Ini Bisa Kita Lihat Kondisi Di Pagi Hari Dengan Cuaca Sangat Cerah Sekali Hari Ini Untuk Teman-teman Yang Punya Tenangan Untuk Cerita Tentang Pasar Labuan Untuk Kamu Mungkin Warga Pasar Labuan Ada Yang Pernah Sehingga Disini Silahkan Bisa Bagikan Pengalamannya Di bagian Komentar Zaman Dulu Waktu Kita Kecil Kalau Mau Ke Pantai Misalnya Jadi Kalau Ke Pantai Itu Bisa Dua Jalur Kalau Di Ciattel Kalau Ambil Kanan Langsung Bisa Ke Pantai Kalau Ambil Kiri Terus Terus Tembus Pasar Labuan Biasanya Kita Kalau Sebelum Ke Pantai Suka Beli Ikan Dulu Di Pasar Labuan Ini Nanti Saya Akan Kasih Lihat Bagaimana Situasi Di Dalam Pasarnya Saya Akan Masuk Gang Bloch Dan Juga Ke Pasar Ikan Sebentar Saja Masuk Muara Di Pasar Labuan Nah Ini Guys Ini Adalah Di Dalam Pasarnya Yang Baru Diresmikan Jadi Ini Namanya Plaza Pasar Labuan Seperti Tadi Kamu Lihat Banyak Para Pedagang Makanan Rata-rata Disini Untuk Pakaian Selir Masa Sisi Ini Di Lokasi Plaza Pasar Labuan Juga Sedang Dibangun Lagi Tangga Yang Kedua Nah Saya Udah Turun Dan Sekarang Saatnya Saya Mau Kasih Lihat Ganggang Pasar Labuan Ini Lumayan Sempit Lumayan Padat Guys Dan Ini Kebanyakan Jual Sebako Jual Pakaian Disini Jual Aneka Kebutuhan Bahan Pokok Pokoknya Warung Warung Biasanya Belanjanya Disini Guys Ini Aneka Bumbu Masak Ini Ada Lokasi Parkir Lokasi Parkir Motor Di Kawasan Dalam Masuk Ada Toilet Umum Disini Ini Kita Akan Nembus Nanti Di Pasar Ikan Ini Lumayan Cukup Sempit Jadi Kalau Kamu Berpapasan Dengan Orang Ya Harus Ini Kondisi Pasar Ikannya Pasar Ikan Labuan Di Pagi Hari Kita Sub Di Tanggal 23 Desember Seperti Seperti Saya Banyak Menyediakan Banyak Sekali Kebutuhan Pokok Disini Ada Mimpi Ngarugula Dan Lain Sebagainya Nah Kalau Ini Adalah Muara Di Belakang Pasar Ikan Labuan Disini Tempat Penambatan Perahu Juga Nah Itu Ada Yang Dibangun Ada Yang Baru Gak Tahu Saya Tidak Mendapatkan Info Sedang Dibangun Apa Disana Tapi Perahu Yang Tertambat Disini Karena Disebelah Ya Disebelah Kiri Sana Dekat Perahu Yang Banyak Itu Adalah Tempat Pelelangan Ikan Pasar Ikan Labuan Gitu Jadi Ada Muaranya Guys Kamu Belum Pernah Ya Kesitu Coba Main Kesitu Kamu Lihat Perahu Disini Oke Kita Lanjutkan Lagi Ini Ikan Ikan Yang Bisa Kita Temui Di Pasar Ikan Labuan Ini Rame Bangun Bagi 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 Biasanya Lanjai Dari Subuh Para Pedagang Mereka Sudah Keluar Kesini Baju Ke Pasar Dari Sejak Jini Hari Jam 2 Juga Siap Siap 3 Jam 4 Tagi Sudah 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 Hasil Pertanian Sudah 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 Ikan Sudah Oke Sebagian Di dekat Area Belokan Ini Digunakan Untuk Parkir Mampel Oke Kita Sudah Dari Pasar Labuan Kita Lanjutkan Kembali Saya Akan Kasih Lihat Jalan Menuju Pulang Kalau Siang Hari Kan Tidak Bisa Putar Balik Disini Guys Jadi Kalau Mau Pulang Itu Harus Lewat Siap Desa Kalang Anjar Labuan Kita Akan Menuju Kesana Buat Yang Mau Bili Handphone Di Sekitar Lokasi Ini Banyak Tersedia Handphone Jadi Setelah Belokan Toko Elektronik Adalah Disini Ada Apotik Ada Toko Pelengkapan Barang Tobaan Ini Sebenarnya Hampir Mirip Kayak Di Serang Di Pasal Lama Gitu Ya Nah Di Kiri Ini Banyak Toko Yang Menyediakan Tadi Bilang Furniture Kemudian Juga Aneka Mainan Terus Juga Aneka Sepeda Ada Di Sebelah Kiri Dan Disini Juga Ada Bank BRI Labuan Cabang KCP Yang Kedua Di Pasar Labuan Disini Banyak Tersedia Ada Di Di Sebelah Kanan Itu Toko Handball Counter Counter Tukang Cukur Ada Di Area Sebelah Sini Dan Ini Yang Di Sebelah Kanan KCP Pembantu BRI Cabang Pasal Labuan Nah Ini Dia Ini Rame Banget Pagi Pagi Jam 8 Udah Banyak Numpuk Nih Guys Kayaknya Ada Yang Mau Nyairin BSU Gitu Ada Yang Mau Nyairin Bantuan UMKM BPUM Masih Berlangsung Di Desember Ini Cuaca Sangat Serah Sekali Kalau Kita Ingat Kembali Di Dua Tahun Yang Lalu Saat Pasca Tsunami Juga Wilayah Ini Kena Banjir Guys Jadi Air Itu Naik Disini Jadi Saat Ini Mudah Mudah Kita Semua Aman Nah Ini Kita Sebentar Lagi Sampai Di Patung Melayan Disini Kalau Mau Kepantai Kecaringin Kecarita Itu Tinggal Kekiri Lurus Kesana Kamu Akan Segera Tiba Diteluk Dicaringin Kemudian Lanjut Kesana Kecarita Kecarita Dan Lain Sebagainya Berhubung Saya Mau Kembali Kepantai Kelang Saya Akan Putar Balik Ke Kanan Hati Hati Berputar Disini Jangan Lupa Dilihat Arah Datangnya Kendaraan Dari Lajar Kiri Oke Di sebelah Sini Sudah Rame Ada Labaik Ada Biasa Serbat 35.000 Kayak Gitu Pakaian Dan Lain Lain Disini Juga Dekat Lokasi Ini Ada Dokter Dokter Siapa Si Namanya Adwin Dokter Siapa Ya Ini Anak Saya Sering Gerobat Disini Juga Ada Dokter Disini Termasuk Di Lokasi Ini Juga Ada Lokasinya Yang Kemarin Nyalon Bupati Senior Haji Toribuson Juga Rumahnya Di Area Sini Guys Tapi Saya Tidak Apat Oke Disini Juga Ada Radio No Air Namanya Radio Krakatau Jadi Adanya Di Jalan Jadi Kalau Kita Lurus Kedepan Kita Akan Temui Pertigaan Si Adel Radio Krakatau Bisa Kamu Temui Itu Dia Tower Yang Sudah Kelihat Ini Ada Sekolahan Juga Nah Hati-hati Kadang-kadang Banyak Mobil Besar Disini Nah Itu Dokter Sebelah Kanan Yang Biru Tadi Sebelah Kirinya Sekolah Dan Ada Pecinta Pendengar Radio Krakatau Radio Sajagan Si Badil Dan Lain-lain Ini Ada Disini Guys Tempat Didekat Honda Sini Honda Seattle Ada Seperti Ruko-Ruko Nah Disana Ada Studio Radio Krakatau 93.7 FM Silahkan Didengarkan Dispelakana Ada Restoran Oke Perjalanan Saya Cukup Sampai Disini Untuk Mempenkenalkan Bagaimana Situasi Terkini Di Pasal Labuan Di Tanggal 23 Desember 2022 Jangan Lupa Like Subscribe Komen Dong Kasih Tanggapan Punya Cerita Apa Tentang Pasal Labuan Boleh Di Komen Disini Untuk Kamu Yang Ingin Melihat Video Lainnya Silahkan Dilihat Ini Video Videonya Yang Ada Di Channel Ini Banyak Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh